Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa Allah wabarakatuh Baik, hari ini Saudara Fitri akan menjelaskan tentang perkalian pecahan Langsung saja disini ada dua model Yang pertama adalah perkalian bilaman caca dengan pecahan Dan yang kedua adalah perkalian dua pecahan Jadi kedua-duanya sama-sama pecahan Bisa pecahan biasa dengan pecahan biasa Atau pecahan biasa dengan pecahan campuran Oke, sebelum kita masuk ke dalam contoh Kita perhatikan dulu Disini ada kata kunci Jadi ketika kita ingin mengejarkan perkalian pecahan Kita harus tahu kata kuncinya terlebih dahulu Yang pertama Ketika kita menjumpai pecahan campuran dalam suatu perkalian Kita harus mengubahnya terlebih dahulu Menjadi pecahan biasa Masih ingat kan ya? Masih dong Kemudian yang kedua Jika sudah diubah menjadi pecahan biasa Kita mengalihkannya sesuai dengan tempatnya Jika tempat-tempat bilangan itu di atas Maka atas kali atas Per bawah kali bawah Untuk lebih jelasnya kita praktekkan ya teman-teman Baik, yang pertama contohnya adalah Bilangan caca dikalikan dengan pecahan campuran Seperti apa ini? Ini kalian bisa melihat Ini ada pecahan campuran Berarti harus diubah dulu menjadi apa? Pecahan biasa Sip Kita tulis dulu ya Tiga Dikali Nah sekarang Cara mengubah pecahan campuran Ke dalam pecahan biasa adalah Mengalihkan bilangan caca dulu Dengan penyebutnya Sehingga Dua Dikali lima Berapa? Ya, bagus Sepuluh Kemudian ditambah dengan Pembilangnya Ditambah satu menjadi sebelas Kita tulis sebelas Per lima Seperti itu ya Untuk angka limanya tetap Terus bagaimana ini Serta cara mengalihkannya Untuk angka tiga Atau bilangan caca Seperti ini Itu bisa kita tuliskan dengan Tiga Per satu Dikali Sebelas Per lima Nah Sehingga hasilnya Tata kunci yang kedua Atas Dikali atas Sesuai dengan tempatnya Bawah Dikalikan dengan bawah Tiga Dikali sebelas Tiga Dulu Tiga Per Satu Dikali lima Lima Untuk Menghitung Model pecahan Seperti ini Jika Pembilang Lebih besar Daripada penyebut Berarti itu Masih bisa Disederhanakan lagi Itu artinya Tiga puluh tiga Dibagi lima Tiga puluh tiga Dibagi lima Ini kan menggunakan Korobapet ya Lima kali berapa Menenggati tiga puluh tiga Ya bagus Enam ya Enam dikali lima Tiga puluh Kemudian kita kurangi Sisanya tiga Karena tiga tidak bisa dibagi lima Kita Ya bagus Enam ya Enam dikali lima Tiga puluh Kemudian kita kurangi Sisanya tiga Karena tiga tidak bisa dibagi lima Kita Angkat ke atas Nah menjadi Pengbilangnya Tiga Kemudian angkat yang lima Di bawah Masih tetap Menjadi penyebut Sehingga Tiga tiga puluh Lima Hasilnya adalah Enam Tiga puluh Lima Mudah kan ya Teman-teman ya Insya Allah Seperti itu Untuk Pertalian bilangan cacah Dengan pecahan Campuran Kemudian yang kedua Pertalian Pecahan Biasa Dengan bilangan Cacah Sama caranya Dengan yang nomor satu Cuman Ini Sudah tidak bisa Dikubah lagi Karena dia Termasuk pecahan biasa Tidak perlu Mengubah Ke pecahan biasa lagi Oke caranya Sama ya Tiga Per empat Dikali Untuk yang bilangan cacah Kita Berikan penyebutnya Satu Sehingga Diteroleh Empat Per satu Nah kita Kalikan atas Dengan atas Tiga Dikali Empat Dua 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 Empat Dikali Satu Empat Dua 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 Per Empat Itu sama Dengan Dua Dikali Empat Yaitu Tiga Sehingga Sehingga Selainnya adalah Tiga Seperti itu ya Anak-anak Selanjutnya Untuk Untuk melakukan Pertalian Dua pecahan Disini ada Dua Contoh Yang pertama Pertalian Dua pecahan Biasa Dan yang kedua Adalah Pertalian Dua Kecahan campuran Di sini sudah kita tambahin lagi ya Perkalian kecahan biasa Dengan campuran Contohnya 1 per 3 Dikali 1 2 per 4 Nah Bagaimana ini usut kejarannya? Apakah sulit? Tidak, semuanya mudah ya Baik yang nomor 1 dulu Sama caranya jangan memakai kata kunci yang kedua Atas dikali atas per bawah kali bawah Atas kali atas 2 kali 1 2 6 dikali 4 24 Kalian bisa melihat Atas dengan bawah Dalam kecahan biasa ini Sama-sama bilangan benar Sehingga masih bisa disederhanakan lagi Di sini bisa dibagi berapa ya? Ya 2 ya Sama-sama dibagi 2 2 dibagi 2 1 24 dibagi 2 12 Sehingga hasilnya adalah 1 per 12 Yang kedua Perkalian 2 kecahan campuran Ingat-ingat kata kunci yang pertama Ubah kecahan campuran menjadi kecahan biasa Berarti kita ubah dulu ya Berarti kita ubah dulu ya masing-masing Dengan mengalirkan bilangan cacah dengan penyebutnya 1 dikali 3 1 dikali 3 3 ditambah Pembilangannya yang atas 4 Berarti 7 per 3 Dikali 2 dikali 2 4 ditambah 1 5 per 2 Sehingga hasilnya adalah 7 dikali 5 35 Per 3 dikali 2 6 Karena pembilang lebih besar daripada penyebut Maka masih bisa disederhanakan dengan cara Korogapik Dikurangi 35 Dikurangi 35 Sisanya kita jadikan pembilang Berarti 5 per 6 Sehingga hasilnya adalah 5 5 per 6 Untuk contoh yang terakhir Pecahan biasa digadikan pecahan campuran Ingat jika ada pecahan campuran Harus diubah dulu menjadi pecahan biasa Kita tulis dulu lagi Soalnya 1 dikali 4 4 Kita tambah 2 6 ya 6 per 4 Memakai kata kunci yang kedua Atas kali atas 1 kali 6 6 Per Bawah kali bawah 12 Kita lihat Sama-sama bilang benar Sehingga masih bisa dibagi Ini langsung sudah berbagi 6 ya Karena Keduanya bisa dibagi dengan 6 6 dibagi 6 1 12 dibagi 6 2 Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1 per 2 Seperti itu Anak-anak sekalian Jadi Ketika kita belajar tentang perkalian pecahan Kita harus Tahu 2 kata kuncinya Yang pertama Mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa Kemudian mengalihkan sesuai dengan tempatnya Jika di atas Maka dikalikan dengan pecahan yang Tentanya angka-tentanya di atas Jika dibawa Maka dikalikan dengan angka yang dibawa Seperti itu Jangan sampai terbalik ya Insya Allah Nanti tugasnya akan Disare oleh Ustaz Fitri Semangat teman-teman Tetap belajar Di rumah Dan tetap menjaga kesehatan Terima kasih atas perhatiannya Ustaz Fitri Ahiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh